Selamat pagi teman-teman tani dimanapun berada ketemu lagi di vlognya Jowira dimana pada edisi kali ini kita akan update pohon durian super tembaga yang sudah 3 minggu kita treatment yang mengalami busuk akar dan kemarin sempat juga diminta untuk memperlihatkan videonya oleh salah satu subscriber kita mau tidak mau kita harus update walaupun durian super tembaga ini belum mengalami kesembuhan 100% tapi kita konsisten yang namanya vlog itu kita harus update pohon durian kita itu entah itu sudah sehat atau bahkan mati jadi sekarang kita sudah berada di lahan durian super tembaga kita yang kemarin kita treatment yang penyakitnya busuk akar itu yang kita gali pangkalan daripada durian kita itu terus kita kasih bungi sida dan insek dan kita sirami di seputaran perakaran durian kita sekarang sudah mau memperlihatkan tanda-tanda pulihnya walaupun itu belum 100% nah sekarang kita akan cek pohonnya apakah sudah benar-benar sehat atau masih dalam proses pemulihan nah ini dia sobatani pohon durian super tembaga kita yang kemarin kita gali pangkanya pangkanya dan kita temui pohonnya sudah dalam keadaan tidak ada akarnya kemarin ini daunnya menguning sekarang baru mau memperlihatkan kloropil daunnya menghijau yang nanti ini ini akan keluar terubus sedikit demi sedikit pendatipun kita belum melakukan pemupukan ini sudah lihat pentil-pentilnya sudah mulai mau menampakkan sembuhnya walaupun itu belum 100% ini sebenarnya durian kita ini kita treatment dengan biaya yang murah cuma prosesnya ini yang agak sedikit lama karena memakan tenaga kalau kita memberikan obat terhadap durian itu sendiri tanpa kita harus menggali daripada pangkalnya kita temukan dulu penyebabnya alias merabah-rabah kemungkinan kita tidak akan mengenali kita tidak akan tahu penyakit daripada durian kita sendiri waktu kemarin kita gali ini duriannya daunnya menguning semua ini karena alhamdulillah ini sudah keluar pentil-pentilnya waktu kita upload videonya itu kan durian kita ini ranting-rantingnya banyak yang kering kemudian daunnya menggulung kuning-kuning sekarang sudah semakin menebal daun durian kita dan sudah makin mijo itu artinya durian kita sudah mengalami fase kesembuhannya walaupun baru 20% coba kalau ini sekarang kita pupuk dengan MPK mudiara-mudiara ini akan cepat sekali kembang ini terubus ini karena kita belum memupukan karena kita masih fokus dengan durian kita yang lainnya ini sementara sudah kita amati sudah ada kesembuhan ini kita diamin dulu nanti kita akan pupuk ini sekalian setelah itu mungkin sobat tani akan melihat perkembangan durian super tembaga ini 75% dari kesembuhannya yang dialami sakitnya kemarin kemarin juga sempat kita kasih ini humus humus bambu humus bambu kita di anu di ringnya ini yang sudah sangat sangat kering sekali dan alias sudah tidak ada bakterinya sekarang kalau kita ingin meningkatkan lagi ini terubus durian dan kita harus memberikan pupuk majemuk yang kandungan N nya melebihi dari kandungan lainnya kemarin lupa kita menggunakan penyemprotan nah ini daun-daunnya kena jamur kita lihat ini sudah muncul trubusnya sampai ke atas ini nanti kita akan semprot dengan inset dan fungih karena ini durian belum 100% sembuhnya ini nanti terus diguyur jamur ini daunnya akan semua gosong dan tidak akan artinya sangat memperlambat sekali dari pemulihan sakitnya yang kemarin dialami oleh durian seperti temangga kita inilah bentuk sederhana dari kita dalam merawat durian sakit tanpa ribet seperti apa yang kita ucapkan tadi Sobat Tani sebenarnya merawat durian sakit itu simpel simpel dan gampang cuma pemulihannya itu yang agak memakan waktu kalau sekadal kita itu merawat durian kita sakit itu diribet-ribetin ya maka kita akan ribet sendiri seperti yang saudara-saudara Tani saksikan nuker kemarin itu kita cuma kita diagnosa dulu sakitnya dari daun dulu kita amati kalau kalau dalam durian kita itu daunnya tidak ada kutu tidak ada jamur terus duriannya sakit kita mesti harus gali itu pangkalan durian kita agar kita tahu ada apa di bawah tajuk kanopi durian kita dari sana kita akan tahu apa penyebab daripada durian kita sakit entah itu karena jamur atau bakteri-bakteri lain serta benda-benda yang tidak pantas kiranya berada dapsi dengan akar durian kita seandainya itu terdapat jamur itu kita mesti kita obati dengan inset dan fungi kalau sakitnya parah itu satu minggu sekali kita siramkan inset dan fungi setelah durian kita itu sudah terlihat artinya sudah mengalami pemulihan sedikit itu harap hentikan menyiram akar durian kita dengan pestis sudah serbut setelah sudah kelihatan sembuh disanalah kita saatnya untuk memupuk untuk memaju kembali daripada pertumbuhannya serta ini mengembangkan trubusnya supaya menjadi daun-daun mudah terlebih 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 komentar dari subscriber kita kita bertanggung jawab kita mengupdate kita memberi tutorial dalam hal merawat durian sakit jadi kita walaupun mati itu duriannya walaupun bagaimana kita mesti tetap adik-adiknya disana kita tidak berhasil merawat durian yang kita obati baru mengeluarkan trubus kita tambahkan lagi kalau durian macam-macam seperti kemarin sebelum kita obati ini daunnya menggunung kuning itu mati-matian pun kita mengeluarkan yang namanya trubus ini tak bahkan mau keluar durian trubus itu kloropil daunnya ini menghijau dan tebal dulu setelah ini penuh nutrisi di dalam daun ini baru dia akan menyalurkan ke ujungnya untuk menjadi daun muda jadi ini sangat simpel sekali persoalan durian ini cuma kembali ke alam karena ini makhluk ciptaan Tuhan jadi kita hanya bisa berusaha artinya merawatnya ibarat kita sakit kita obat itu juga duriannya mati artinya itu kita lagi belum beruntung jadi ini sekilas penyampaian dari pertanyaan sobat tani kemarin semestinya hari ini belum kita update ini pohonnya karena kita belum mupuk karena walau bagaimanapun durian ini sudah mengalami proses penyembuhan dilihat dari daunnya yang sudah hijau pekat ini tinggal kita mengadakan sebuah penyemprotan saja nanti setelah kita semprot baru kita akan melakukan pemupukan sama seperti apa yang kita sampaikan kemarin ini bahwasannya kita disini memupuk durian dengan pupuk kimia itu baru dua kali itu semenyak baru tanam dan sekarang ini itu pun sekarang ini karena durian kita itu mengalami sakit awalnya dan sekarang sudah mengalami proses penyembuhan untuk memacu sedikit pertumbuhannya yang tertinggal kemarin dari teman-temannya nah demikian dulu video kita kali ini semoga bisa menginspirasi dari sobat-sobat tani dan jika bermanfaat video kita kali ini mohon di subscribe like dan komen jadi akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om shanti 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 om selamat menikmati selamat menikmati